Untuk mengenang sosok Didi Kempot, kali ini saya akan ulas fakta-fakta tentang Didi Kempot yang perlu kita ketahui. Innalillahi wa inna ilai rujun, Didi Kempot telah meninggal dunia pada hari Selasa 5 Mei 2020 pukul 7.30 pagi WIB. Pria yang lahir di Surakarta 31 Desember 1966, ini menghimbuskan nafas terakhir di rumah sakit Kasih Ibu Solo. Kabar ini sungguh mengejutkan semua pihak, terutama sobat ambiar seperti saya, karena sebelumnya Didi Kempot masih beraktifitas seperti biasa. Bahkan terakhir dia sedang menggalang dana untuk COVID-19. Untuk mengenang sosok Didi Kempot, kali ini saya akan ulas fakta-fakta tentang Didi Kempot yang perlu kita ketahui. Satu, memiliki nama asli Dionysius Prasetyo atau Didi Prasetyo. Dua, mendapatkan berbagai julukan, seperti Bapak Patahati Nasional, Bapak Loroati Nasional, Bapak Patahati Indonesia, Lord Didi, hingga Godfather of Broken Heart. Tiga, dikabarkan netizen mirip Bruno Mars. Empat, Didi Kempot merupakan anak dari mendiang Ranto Edi Gude atau lebih dikenal dengan Bah Ranto, seorang seniman. Lima, Didi Kempot dahulu seorang pengamen. Sebelum terkenal seperti ini, pada tahun 1984, Lord Didi pernah jadi pengamen jalanan di Jakarta. Enam, tak lulus SMA. Penyanyi asal Surakarta ini tidak menyelesaikan bangku sekolahnya. Dia memilih keluar dari sekolah saat masih duduk di tingkat SMA. Tujuh, adik kandung Mami Prakoso. Didi adalah adik kandung dari pelawak legendaris Srimulat Almarhum Mami Prakoso. Delapan, jadi Duta Kereta Api. Tahun 1999, popularitas Didi Kempot mencuat seiring debut albumnya Stasiun Balapan Rilis. Berkat single ini, Didi Kempot dinobatkan sebagai Duta Kereta Api pada tahun 2017. Sembilan, sering tampil di Surinamo. Popularitas Didi Kempot tak hanya di Indonesia, namun juga sampai di Surinamo. Berkali-kali dia diundang untuk tampil di sana. Karena warga negara Surinamo keturunan orang Jawa dan masih banyak menggunakan bahasa Jawa. Bahkan, televisi Surinamo sering menampilkan atau memutar lagu-lagu Didi Kempot. Didi Kempot sering memakai kaos Surinamo. Sepuluh, tampil di acara musik Indi. Karya Didi Kempot akhir-akhir ini disukai oleh anak muda. Playlist digital platform dipenuhi dengan lagu-lagu seperti Cidro, Banyulangit, dan yang terbaru Tatu. Sebelas, musik dan liriknya dianggap emo. Musik emo semat merebak pada tahun 2000-an. Dengan brand mancanegara seperti Meiji Michael Romance. Dan masih banyak lagi. Emo sendiri kebandingkan dari kata emosional. Dimana musik tersebut menceritakan patah hati, rasa sedih, dan kegaluan dituangkan ke dalam lirik yang sangat ekspresif. Para penggemar Lord Didi ini menamakan diri Sad Boy dan Sad Girl. Lalu lebih familiar dengan Sobat Ambyar. Dua belas, mendapat penghargaan Wheelbot IMA 2020 oleh RCTI. Tiga belas, menjadi brand ambasador berbagai produk atau merk. Yang terbaru Didi Kempot menjadi brand ambasadurnya toko online Shopee. Nah, demikian tiga belas fakta tentang Didi Kempot yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, bisa ditambahi di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.